biar aku aja yang gagal kalian jangan aku udah berkali-kali cobain resep bikin martabak pake teflon emang untuk resepnya sendiri ini udah oke karena aku sebelumnya tuh udah cari referensi kemana-mana baru akhirnya dapetlah resep yang ini dari segi resepnya ini udah layak banget buat dijual karena rasanya tuh kayak sama yang dijual di dekat rumah nah untuk keterangan resepnya nanti aku tulis di bawah judul ya jadi tinggal di screenshot aja bahan tepung-tepungannya ini diaduk jadi satu aja kecuali yang soda kue ini yang paling belakang kalau bahan-bahan yang tadi udah bener-bener tercampur baru lanjut tambahkan dengan gula pasir aku gak tau ini penambahan gula pasir kenapa harus di bagian belakang tapi kebanyakan dari referensi yang aku lihat ini memang gulanya tuh selalu di bagian belakang jadi aku ikutin aja mungkin kalau kalian yang tau kenapa gulanya tuh harus belakangan dulu itu boleh komen di bawah nah ini nanti kalau udah bener-bener tercampur rata bakal aku diemin minimal 30 menit tapi disini aku diemin selama 3 jam ini biar glutennya keluar dan nanti tekstur dari adonannya itu lebih fluffy gitu pokoknya jadi lebih kenyal, lebih lembut nah setelah aku diemkan selama 30 menit baru aku tambahkan dengan 1 butir kuning telur ini biar warna adonannya tetap bagus jadi gak perlu pakai tambahan warna kuning telur lagi kalau kuning telurnya ditaruh di bagian awal biasanya pengocokan lama itu bikin adonannya tuh jadi warnanya pucat ini juga ngebantu biar kuning telurnya itu gak bikin adonannya amis karena terlalu lama didemin oh iya sebenernya ngediemin adonan tuh gak mesti 3 jam minimal 30 menit juga boleh menjelang mau dimasak disini aku tambahkan dengan vanilla cair ini sama juga biar gak terlalu nguap wanginya makanya aku taruh di bagian akhir juga untuk vanilla cairnya kalau udah baru terakhir aku tambahkan dengan soda kue pokoknya untuk keterangan resep lengkapnya kalian bisa lihat di keterangan bawah judul sudah aku tulis lengkap pastikan soda kue yang kalian pakai itu bener-bener aktif dan ini aku larutkan dengan sedikit air nah kalau udah cukup larut tinggal dituang aja dan aduk-aduk lagi adonannya sebentar buat panasin teflon disini aku pakai api sedang nah untuk teflon yang aku pakai ini dia emang agak lebar kira-kira sekitar 32 sentian sebelum adonan masuk pastikan teflonnya tuh bener-bener dalam keadaan panas kalau teflonnya gak panas maksimal biasanya pori-pori dari adonannya ini gak bakal kebuka nah biar mantau bagian bawahnya tuh kayak gimana bagian pinggirannya ini aku kasih adonan juga ini videonya aku percepat biar gak terlalu lama durasinya karena bagian pinggirannya udah kelihatan kering jadi disini apinya aku kecilkan tapi jangan terlalu kecil ya soalnya nanti kalau apinya terlalu kecil biasanya pori-porinya itu gak mau kebuka karena teflonnya tipis jadi biasanya kalau apinya udah dikecilkan suhu dari teflonnya juga bakal langsung turun gak kayak loyang martabak dia pakai loyang yang tebel jadi kalau suhunya dikecilkan panasnya tuh masih banyak nyimpen di loyangnya ini aku gak taburin gula pasir lagi karena memang untuk takaran gula pasir di adonannya udah pas nah menjelang memateng ini aku tutup bentar bagian atasnya tuh masih agak basah kalian bisa lihat perbedaan pori-pori dari yang bagian pinggir ke bagian tengah untuk bagian pinggirannya ini pakai api yang besar sedangkan untuk bagian tengah itu setelah aku kecilkan apinya kelihatan kan pori-pori yang di bagian pinggirannya itu lebih bagus daripada yang bagian tengah sedangkan kalau kita tetap pakai api yang besar bagian bawahnya tuh pasti gosong karena ini teflonnya tipis dan terlalu lebar ini fix udah gagal karena bagian bawahnya tuh gosong dan bagian tengahnya tuh pori-porinya gak kebuka maksimal tapi untuk resep adonannya ini udah bener-bener pas menurut aku ini aku perjelas lagi untuk kulit bagian bawah yang gosong kalian bisa lihat sendiri di bagian tengahnya itu udah kelihatan itu lanjut untuk percobaan kedua ini aku pakai bahan-bahan yang sama juga dengan teknik yang sama juga karena menurut aku untuk resep takarannya ini udah pas dan sesuai biar durasinya gak terlalu lama ini aku skip-skip aja karena memang proses pembuatannya tuh sama kayak yang pertama tadi terakhir tambahkan cairan soda kue dan masak di atas teflon yang bener-bener panas jangan lupa kasih sedikit di pinggirannya juga biar ngontrol bagian bawahnya tuh matangnya kayak gimana nah karena aku belajar dari yang sebelumnya takut bagian bawahnya tuh gosong jadi waktu udah kayak gini nih apinya udah aku kecilin memang kulit bagian bawahnya itu bagus gak gosong tapi untuk pinggirannya itu dia pori-porinya gak kebuka maksimal jadi hasil pinggirannya tuh kayak bantet jadi besoknya aku coba lagi dan bikin versi kecil aku pakai teflon yang sama karena emang teflonku cuma satu dan aku cuma pakai adonan satu cantong sayur aja nah videonya itu udah aku upload sebelumnya dan itu emang beneran berhasil dan rasanya tuh sama-sama yang kayak dijual-jual yang sering aku beli karena emang resep ini dari berbagai macam referensi yang udah aku baca udah aku lihat dan tips dari aku biar kalau kalian mau bikin martabak teflon jangan pakai teflon yang terlalu lebar kayak gini jadi ukuran teflonnya tuh agak kecil aja biar apinya tuh rata rata kena teflon masukin adonannya gak usah terlalu tebal banget dan untuk apinya di awal pastikan bener-bener dalam keadaan panas biar nanti adonannya masuk pori-porinya tuh langsung kebuka yang dua poin utama itu adonannya gak usah terlalu tebal dan teflonnya gak usah terlalu lebar semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa buat dicoba